Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslimin dan muslimat Bulan suci ramadhan adalah bulan suci penuh ampunan Maka jaga mata, jaga lisan, jaga hati, jaga ekonomi dan tetap semangat Kami segera tim TransID mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Salam sehat, seduluran, salam wasif Oke berarti harus batin terus Ya nek urun di judo, misalnya aku pengen judo yang kayak gini, kayak gini Istriku lupa bahwa ternyata Dia itu batinnya suami yang bisa bekerja, bisa ngomong, gak malu-maluin Tapi gak batin tinggi badan sama warna kulit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys selamat disini Yeay hari ini selamat bersama mas Wahid Terima kasih sudah datang Terima kasih juga sudah dilongkan waktunya Ini banyak yang request nih mas Kemarin aja mas sama ke mas Wahid Tapi masih belum ada waktunya Nah, padahal sama tuh mas Wahid Ya tapi kan tak bales Hanya saja jadwal kita yang memang belum cocok Begitu guys Jadi sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama mas Wahid Ngobrol-ngobrol santai aja Oke guys Kalau mau nanya nih mas Mas Wahid punya youtube Sudah lama berarti Sudah berapa lama mas Wahid? Saya itu bikin akun 2012 Cuma tak serius itu di 2013 Monetisasi pertama itu di awal 2014 Channelnya mas Wahid kan dari awal kan otomotif Mas Wahid berarti memang suka sama otomotif Suka banget 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 itu sih Enggak Karena gak ada yang bener-bener tak sukai di dunia ini Cuma bisanya disitu gitu Apalagi ya Jadi kalau dibilang dari awal channelnya otomotif itu enggak Lebih ke tutorial Jadi kayak tutorial awal-awal itu kan Memang videonya sudah tak abu sih Supaya rasanya itu otomotif banget Tutorial kayak hilangin jerawat di Photoshop Tutorial kayak editing video Segala macem-segala macem Tutorial apapun saya bikin Sampai Saya pernah dapet Urusan dari Universal Studio Itu karena saya bikin tutorial download film Fast to value 7 Jadi itu berantakan lah Itu berantakan Akhirnya tak take down semuanya Sampai akhirnya saya bikin konten tutorial Mengemudi mobil Dari situ lah Oh feelnya di otomotif Gitu aja Cowok mungkin ya kali ya Terus kalau mas Wahid kepikiran sendiri Untuk melahirkan anak barep itu Sudah lama playnya Atau memang langsung Wah ini saya mau beli bis gitu Jadi ini Bahasa Inggris apa ya Kayak ada istilah tuh Law of Attraction Jadi ketika kita menginginkan sesuatu Secara tidak disadari tuh Alam bawah sadar kita juga mengarahkan ke situ Saya sudah melupak Saya pengen Saya suka bis Sudah dari kecil Kalau dulu Kalau sekarang kan bis manianya tuh Kayak yang foto-foto segala macem Enggak Dulu kami tuh Enggak kan komunitasnya belum kenceng Kita suka nongkrong Di pinggir jalan Maghrib-magh Di terminal Kemudian nabung Karena masih SMA Nabung beli tiket jalan-jalan Itu bis manianya kami waktu itu Jadi belum mipuh foto-foto segala macem Belum ya naik-naik aja Bahkan Sama kru itu mungkin belum kenal gitu Karena memang kami naik Nikmati perjalanannya Dan lain-lain Nah secara tidak sadar Kuliah Saya juga nyambi kerjanya di Tour Leader Wisata Gaib Jadi bis-bis juga Masuknya kan Nah kemudian Kayak menikah Lalu bikin konten Bareng istri Kontennya tuh Walaupun otomotif Tapi entah ya Kayak muter dulu Ke bis dulu Ah bentar Kayak misalnya Tutorial mengemudi bis Saya bikin tutorial mengemudi bis Kemudian Untuk memvalidkan Keterampilan saya Saya kursus di sumber alam Mengemudi bis Yang resmi Memang ada sertifikatnya Gitu kan Jadi gini Urutannya tuh Memang sudah bisa Jaman TL Dulu kan TL Suka kayak misalnya Iseng-iseng majuin Mindah parkir Segala macem Saya sendiri Tapi Kalau seperti itu kan Belum profesional Karena hanya bisa Akhirnya saya kolaborasi Dengan brilian Bikin How to drive a big bus Nah dari situlah Sudah mulai bisa Nyaman-nyaman Tapi kan Itu belum diakui Makanya saya Soan ke sumber alam Mereka kan bikin Kursus mengemudi bis Memang yang diadul oleh profesional Oh berarti mereka memang membuat Kayak kursus LPK untuk bis Saya digembleng disitu Jadi Selama ini yang saya pribadi Ngerasa diriku bisa Ternyata belum Begitu masuk ke situ Saya nyaris menyerah loh Tantangan yang paling ekstrim Yang masih saya ingat sekarang adalah Bis segede ini Itu harus bikin donat angka 8 Kalau enggak hanya muter Muternya ada Muter gede Muter kecil Angka 8 Itu gila itu Pengalaman yang bener-bener Gila Terakhir yang saya Udah pak aku enggak kuat Enggak kuat Udah saya bisa Harus bisa mas Jadi ada garis Pilok putih gitu Sama sini ban Paling jaraknya enggak ada 2 meter Harus kenceng pakai gigi 3 Lalu berhenti sekali Ngerimnya setelah Garis putih Berhentinya enggak boleh nabrak ban Nah itu Entah berapa ban yang tak tabrak Dal-dal Berkali-kali-kali Dari itulah saya baru diizinkan Untuk bawa Dan saya diizinkan untuk bikin sim Jadi sim sekarang Saya sudah B Jadi Iya Saya pengemudi bis Nah Kita lanjutin ya Muter lagi tuh Kayak misalnya Magang ke Haryanto Kalau kalian nonton Teman-teman nonton Niatnya itu kan Saya magang menjadi pengemudi Sama Mas Rian tidak boleh Karena Enggak mudah jadi pengemudi Haryanto Kamu tak kasih seragam biru Tapi kamu enggak mengemudi Atau kalau mau mengemudi Waktu langsiran Enggak masalah mas Tapi Kalau seperti itu Saya tak jadi Helper saja Enggak masalah Magangnya makanya helper Tapi seragam saya seragam pengemudi Gitu Jadi Seakan-akan mengarahkan ke situ Mengarahkan ke situ Mengarahkan ke situ Hingga akhirnya Munculah pandemi ini Ini Cerita lahirnya anak pertama kan Cerita lahirnya anak pertama Munculah pandemi itu Mohon maaf nih Saya juga ikut prihatin Banyak pengusaha bus Yang akhirnya Jual busnya dengan harga yang Gila lah Yang separuh Dari situ Itu bulan November Kalau saya tidak salah Ada Omen Itu Akun IGnya Apa itu lupa Supir Jahanam Kalau kalian pada follow Mention mas Aku habis lihat kontenmu Mengemudi bis Aku jadi ngimpi Bisa nyetir bis Tak ripos kan Komenku begini Kenang men Tahun depan aku mau beli Nanti kamu setirok bebas Aku bilang begitu Itu di November 2020 Ceritanya Nah Kayak tiba-tiba dapat Telepon dadakan Mas ini ada bis 300 juta 1526 Sudah airsus XPO ini Barangnya di Selatika Saya Hari Minggu Sama anak istri Jalan ke sana Nggak sengaja bikin konten Niatnya memang Mau nyari Mau beli 300 juta Sudah airsus 2009 Sementara pariwisata Bisa lah Sampai beberapa tahun ke depan Oke nih Berangkat lah Kurang bagus unitnya Tak bikin konten Dadakan pakai HP Akhirnya Pulang dari situ Otak ini kayak Kepancing Yang semula Sudah tak lupakan Tuh lah Nggak usah punya bis Mahal Segala macem Akhirnya Aku nyaman mas Rian Malam-malam Setelah jam 9 tuh Mas dimana Memang kami sudah akrab Mas dimana Yang bangak Di bangak Di garasi Solo Belali Aku pengen bis tapi Nggak punya uang Lah gila Nggak bisa tuh Yaudah aku punya mobil lah Bisa lah Kalau untuk beli bis mobilku tuh Aku bilang begitu kan Kebetulan masih punya dua mobil Yang ada harganya gitu loh Jadi besok merapat kesini Ada dalam tanda kutip tuh Ada bahasa dia apa ya Ada batang ya Apa sih yang nggak kepakai gitu loh Oh ya Sesuatu yang sudah tidak Mangkrak Yang sudah gini Yang sudah tidak di Karyakan lagi Makanya pilihannya adalah Bis yang sudah Sudah kelar kerjanya gitu Tahun 2014 Memang sudah nggak dipakai Mesin sudah turun Tapi saya dikasih pertimbangan begini Kalau memang mau punya bis Buat latihan Kita kan nggak Nggak serta-merta Langsung pengen Jadi PO kan Nggak Waktu itu kan Nggak sepede itu Jadi misal Jadi yalah Beli dulu lah buat konten Buat pengalaman Ya masih ragu Nanti ganti mesin 150 Ganti bodi 200 Ini batangnya Kamu beliau 350 Gitu kan Akhirnya Oh oke juga nih Sama bayarnya kan bisa Oh beli mesinnya dulu Beli ininya dulu Beli ininya dulu Akhirnya Ya sudah Jadilah konten Anak pertama itu Yang trending Berkali ke tiap upload Trending Bahkan dipenya aja Trending gitu loh Padahal itu dipenya cuma 5 juta Itu bisa trending sih Nah Kisahnya kan seperti itu Lalu deal Mesin sudah dirakit 2 minggu Kita bikin konten Mesinnya Kemudian bawa ke Malang Release dari Malang Juga kita bikin konten Ya sudah Jadilah produk pertama kami XHR Entah berapa kali trending Mungkin ada 3 atau 4 kali Benar-benar Wow kok gitu ya View bis ternyata Apa loh Yang mereka cari itu apa Saya sebenarnya gak tahu Ya sebenarnya juga gak tahu Ya Yang Saya Saya gak banting setir ke bis Enggak Cuma memang Karena passion saya di bis Maka Dan karena saya konten kreator Maka boleh lah ya Bikin konten tentang bis Ceritanya seperti itu Sama Iya Wow Banyak Yang kemarin Anak barep itu Di ini loh mas Di apa Rekomendasi youtube Yang FVF Yopeknya itu Memang banyak masalah Anak barep gitu Teman-teman Sama juga Kalau gak kemas Mas wakit Mas saya punya Bis baru loh Anak barep gitu Terus ini Anak barep kok Gak disini Jadi Anak barep Kemarin itu Pas trip ke Lassem Spionnya itu Nutulbok Jadi Ada sepeda motor Jatuh Di depan bok Boknya Ngeremen dadak Pengemudi kami Juga Enggak Begitu Ngeremen dadak Karena Dia menjaga penumpang Maka digoyang kanan Dikit Masih nutul Jadi Mika nya itu Retak Jadi kita Sedang Repaint Di titanium Body repair Langganan saya Di mobil Ya sudah Sama Sebenarnya Ada Surpres Yang Ini Tak silent Kemarin Di upload Adminya Bisa saja Tak suruh Take down Terserah Mbak tayangin Gak Gak masalah Mungkin Sudah jadi Ketika video ini Ditayangkan Sama mau Ganti Nama Namanya Diganti Jadi apa Mas Semua orang Seluruh Indonesia Itu Komitmen Namanya Tetap Mas Wahid Saja Tapi Saya pribadi Biarlah Mas Wahid Itu Menjadi Brandnya Sendiri Di dunia Konten Sementara Bisnya Biar Terpisah Terpisah Menjadi Sebuah Produk Layanan Pariwisata Sendiri Namanya Masih Ini ya Aku ragu Masih menyebutkannya Bagaimana Penerimaan Teman-teman Internet Saya juga Gak tahu Sadara-sadara Penonton Bagaimana Cuma Begini Dengan Nama Itu Saya Yakin Brand Sebagai Penyedia Layanan Jasa Transportasi Wisata Nanti Akan Naik Nanti Video Tayang Itu Sudah Tayang Kemungkinan Tiba-tiba Ganti Nama Di jalan Nanti Livery Kayak Gini Namanya Udah Mas Wahid Planning Saya Seperti Itu Kalau Yang Half Abis Mas Wahid Tetap Enggak Mas Tetap Enggak Kan Liverinya Kayak Gini Punyanya Kita Tok Cuma Namanya Yang Diganti Karena Gini Salma Tidak Semua Yang Sewa Itu Kan Follower Kami Bisa Jadi 70% Orang Yang Tidak Kenal Mas Wahid Sendiri Maka Ketika Tim Marketing Saya Telepon Pak Saya Doni Dari Mas Wahid Kan Enggak Enggak Makanya Ganti Aja Udah Yang Enggak Setuju Biarin Ini Keputusan Saya Sendiri Saya Pertimbangkan Dengan Istri Saya Pertimbangkan Dengan Timpis Semua Sepakat Saya Pertimbangkan Dengan Notaris Karena Ini Terkait Dengan Nama Dan Semuanya Lampu Iju Makanya Kemarin Sempat Saya Bikin Story Ini Apa Ini IG Lihat Ini Apa Ini Jadi Antara Dua Itu Visernya Begitu Dulu Kalau Yang 20 Saya Yang Nge-vot Menang Yang Yang Opsi Pertama Jadi Itu Nanti Yang Ganti Orang Orang Ini Sudah Tahu Sebenarnya Kalian Tau Kan Ini Sama Lagi Di Anak Keduanya Mas Wahid Kalau Anak Kedua Sama Anak Pertama Berarti Senggang Berapa Bulan Nah Itu Gini Sama Ini Makanya Saya Pengen Ngasih Julukan Mobil Ini Kado Dari Tuhan Jadi Bener Bener Bis Bener Bener Dikasih Sama Ingat Aku Sudah Bayar HR Itu Bukan Uang Sedikit Saya Sudah Jual Mobil Gak Punya Apa-apa Kalau Tidak Salah Saldo Tinggal 18 Juta Itu Tak Niat Untuk Hidup Kedepan Setelah Nanti Perbalikan 01 Itu Pasti Ada Pasti Ada Seminggu Setelah Saya Bayar 01 Itu Saya Dapat Info Dari Teman Teman Bis Yang Racun Ini Saya Habis Juga Punya Channel Youtube Juga Mas Ini Ada 16 26 2014 Pemakaian 2013 Air Sos Barangnya Seger Harganya Cuma 400 Siapa Yang Gak Gila Cuy Waktu Itu Saya Harus Soting Video Clip Di Mana Tuh Pagi Pagi Laren Atau Mana Batang Tuh Belum Mandi Dua Hari Karena Dingin Banget Mau Pulang Ke Semarang Belok Kanan Atau Kiri Arah Jakarta Saya Sama Istri Sama Anak Belum Makan Belum Apa Harus Dipilih Kalau Kita Belok Kanan Belok Arah Semarang 100% Kita Gak Akan Dapat Unit Ini Tapi Kalau Kita Belok Kiri Arah Jakarta Masih Ada Kemungkinan Kita Dapat 50% Potensi Untuk Mendapatkannya Tapi Memang Ada Potensi Gagal Karena Gak Punya Duit Oke Ngebut Ya Waktu Itu Masih Pakai Mobil Yang Tenaganya Besar Saya Jam 12 Lepas Pekalongan Batang Jam 5 Saya Udah Cekin Komunikasi Kesepakatan Besok Dicek Gak Ada Duit Saya Malam Malam Left Ciri Ciri Kalau Saya Left Berarti Saya Memang Lagi Pusing Pusing Yang Real Pusing Artinya Untuk Mengantai Solusi Enggak Ngilangin Lupakan Karena Bacain Komen Komentar Teman Teman Komunikasi Dua Arah Dengan Follower Follower Itu Bener Bener Bikin Semangat Lagi Gak Ada Solusi Gimana Besok Ngecek Bist Gak Punya Duit Kan Gila Ya Kan Tetap Datang Kesini Memang Seger Gak Ada PR Dari Seki Apapun Mesin PR Nya Waktu Itu Cuma Ban Ban Pun Dengan Harga Deal Sekian Pajak Dibayar Selama 2 Tahun Kedepan KPS Ikut Bannya Saya Minta Ganti Walaupun Vulkan Isir Gak Apa Saya Pulang Gak Ngambil Keputusan Apapun Besok Ya Tak Kabari Saya Bilang Di rumah Tak Tik Waktu Itu Gimana Caranya Saya Lupa Cuma Saya Memang Selalu Fokus Kepada Kalau Saya Pengen Sesuatu Saya Cuma Mengandalkan Tuhan Salma Jadi Kayak Bener-bener Kalau Jodohku Permudahkan Tapi Kalau Memang Ini Bukan Jodohku Saya Akan Tetap Berusaha Jadid Jodoh Itu Bener Itu Kayak Saya Ini Istri Saya Dia Penyanyi Kakak Tingkat Cantik Banget Yang Narget Banyak Saya Bila Itu Ketuhan Tapi Memang Disertai Dengan Doa Usaha Wiridan Nangis Setengah Malam Segala Macem Maksudnya Nah Ini Dua Tiga Berikut Sampai Seminggu Saya Cek Itu Saya Sudah Berhasil Kasih DP Ini 5 Juta Atau Berapa Tapi Dengan Peraturan Tempo Makanya Kesukaan Saya Tempo Temponya Tidak Mahal Tiba Seminggu Berikutnya Sudah Berangkat Jakarta Dan Sudah Tak Bayar Sempat Tak Kandangkan Dalam Bentuk Yang Masih Kayak Dulu Warna Ijo Ngandang Disitu Sebulan Sambil Ngumpulin Duit Untuk Oh Enggak Belum Taklunasi Jadi pulang Itu Masih BPKB Masih Belum Dapat Masih Ketahan Separuh Jadi Makanya Tenang Nafasnya Itu Bisa Panjang Karena Bener Bener Dimainkan Temponya Itu Dimainkan Teman Teman Jadi Unit Dipakai Dulu BPKB Ketahan Baru Dibayar BPKB Masuk Nyari Duit Lagi Buat Ngerehab Masalah Lagi Kelar Kursinya Belum Ada Jadi Ini Kursi Baru Yang Saya Beli Dari Rimba Kencana Jadi Ini Nekat Juga Ini Tidak Punya Duit Pesan Kursi Tenang Pak Nanti Proses Tiga Minggu Tiga Minggu Dapat Dari Mana Alhamdulillah Dapat Rezeki Yang Tidak Disangka Saya Bisa Melunasi Ini Poin Ini Dapat Poin Dapat Ban Ini Ban Akhirnya Tak Ganti Baru Karena Kemarin Dapat Vulkan Isir Itu Sudah Dipenjemi Uang Sama Temen Yang Sekarang Sudah Lunas Jadi Kayak Butuh Apa Ada Yang Nganter Ya Allah Ya Allah Baik Banget Ya Itu Ya Termasuk Sangat Baik Kepada Orang Yang Tidak Tau Diri Seperti Saya Sudah Dapat Satu Jadi Kayak Niat Banget Itu Mas Pengen Sudah Keturutan 01 Sudah Jalan Sudah Insya Allah Untuk Perbedaan Anak Pertama Kedua Sama Ketiga Itu Ada Bedaanya Atau Kalau Anak Pertama Itu R260 RK8 Dia Pake Hino Yang Belum Air Sus Bodi Aslinya Adiputro Dirombak Menjadi Adiputro JP3 Bodi Aslinya Adiputro JP1 Dirombak JP3 Tapi Pake Bodi Repair 99 Nah Kalau Yang Ini 1626 Mercy Boat In Air Sus Bensin Bodi Pertama Tentrem Terus Diganti JP3 Di Anugrah Nah Anugrah Anugrah Bogor Bedanya Itu Tahunnya Sama 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 2014 KM Yang Beda Ini Cuma 300 Kurang Waktu Saya Ambil Sekarang Sudah 320 Atau Berapa Karena Jalan Terus Yang 01 Mungkin Sudah Restart Ke Nol Lagi Setelah 1 Juta Karena Kan Itu Madura Jakarta Kan Tau Sendiri Satu Jalan 500 Kilo BP Sudah 1000 Berapa Tahun Katakan Dua Tahun Kerja Sudah Hampir 800 Ya Kan Nah Gitu Gitu Nah Kalau 03 Ini juga Seru Ceritanya Kayak Setelah Ada Dua Ini Jalan Selama Dua Bulan Jadwal Memang Si kata Orang Kalau Masih Dua Pasti Kurang Rasanya Kurang Terus Jadwal Yang Datang Biasanya Sewa 3 Bias Dilema Kalau Dikasih Bias Cadangan Ada Yang Mau Ada Yang Enggak Kalau Enggak Mau Pasti Lepas Dua Dua Nggak Ada Yang Kesewa Tapi Kalau Mau Enggak Apa Kita Sering Ambil Punya Keluar Tapi Enggak Sisa Sisanya Buat Nyuci Doang Habis Jadi Ayam Mubadir Kita Jual Tiga Tapi Enggak Dapat Penghasilan Tiga Emang Yang Dua Ada Uang Sewanya Tapi Rata Rata Enggak Mau Harus Satu Bendera Ya Allah Pas Saya Main Ke Citra Dewi Selaturah Doang Memang Kenyatanya Selaturah Doang Coba Legasi Bagus Ya Ternyata Lampunya Gini 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 Kebayang Lentak Tanam Di Otak Saya Kalau Bisa Nanti Yang Legasi SR2 Xrd Prime Tahun 2018 Enggak 2017 Keatas Tapi Saya Enggak Batun Sasis Gerakan Sekali Lagi Sama Mandori Sama Tim Kita Ke Jogja Kemana Ngecek Bis Yang Murah Murah Itu Jelek Dari Sampai Bergerut Akhirnya Karena Terus Mencari Di Sosial Media Di Facebook Marketplace Itu Kayak Ini Kalau Kalian Lihat Iklan Bis Dijual Yang Depannya Adik Putro Sampingnya Laksana Plus Adik Putro Belakannya Laksana Warna Merah Dan Putih Inget Ada Ada Iklan Itu Aku Ambil Story Whatsapp Karena Kalau Urusan Urusan Seperti Ini Saya Enggak Pernah Di IG Karena Whatsapp Kan Pribadi Doang Teman Temanku Doang Pengen Bis Lagi Tapi Yang Bisa Tempo Lihat Iklan Isinya Kayak Gitu Semua Mas Adit Yang Operator Ini Comment Dahlah Punyaku Ambil Loh Kalau Boleh Tempun Tidak Masalah Aku Bilang Tempun Berapa Sekian Bulan Aku Bilang Harga Flat Kamu Ini Boleh Hanya Satu Menit Itu Saya Sudah Diizinkan Jadi Satu Opsinya Apa Yang Bisa Kita Ambil Dari Situ Kalau Punya Impian Batino Sedetail Mungkin Berarti Harus Batin Terus Ya Nek Urung Di Jodoh Misalnya Aku Pengen Jodoh Yang Kayak Gini Istri Ku Lupa Ternyata Dia Itu Batine Suami Yang Ngomong Gak Malu Malu Tapi Gak Batin Tigi Badan Sama Warna Kulit Jadi Kita Harus Batin Sedih Tau Mungkin Gak Apa Maksudnya Minta Banyak Itu Boleh Boleh Cuma Waktu Itu Aku Malu Sama Tuhan Kan Kayak Sebelum Ini Sebelum Ini Ambil Itu Istri Sempat Tanya Kok Kamu Tum Ben Sudah Mau Baca Yassin Lagi Kemudian Bangun Subuh Lagi Aku Cuma Ya Saatnya Kita Berubah Lebih Baik Siang Siang Dia Tanya Kamu Mau Ambil B Ini Benar Ambil Lari Senin Di Parkir Mbak Rita Apat Upload Story Kan Ini Yang Dibatin Kita Selama Ini Cuma Saya Lupa Nggak Nyebut Dino Apa Mercy Jadi Ini Punya Sasis Dino Next Time Lupa Mbak Lagi Yang Mercy Ceritanya Seperti Ini Setelah Mas Wahid Upload Foto Mbak Rita Di Instagram Ya Ya Memang Selalu Modus Karena Saya Bukan Tipe Yang Romantis Jadinya Kalau Mau Ada Apa Itu Harus Jauh Lima Hari Di Treatment Mutor Mutor Selama Mas Wahid Di Dunia Perbisaan Ini Kan Sekarang Mas Wahid Udah Jalan Tiga Berarti Ada Yang Mas Wahid Khawatir Kan Selama Berjalan Di Dunia Perbisaan Ini Ada Dua Sebenarnya Yang Pertama Di Semua Usaha Saya Itu Kalau Klien Atau Customer Kami Komplain Maka Setiap Kali Jalan Sebelumnya Itu Pasti Cek Dulu Satu Jam Sebelum Start Sebelum Keluar Dari Garasi Saya Sendiri Yang Ngecek Ya Memang Ada Mandor Yang Sudah Tahu Standar Saya Tapi Ada Mandor Malah Dua Itu Jadi Lapis Saya Harus Pastikan Sendiri Dikeblok Kayak Gini Itu Ada Kotorannya Ini Memang Belum Dibersihkan Karena Kita Masih Perbaik Apa Ya Perawatan AC Kayak Gak Boleh Ada Debu Di Situ Jadi Kenapa Saya Selalu Buka Alas Kaki Karena Untuk Ngerasakan Ini Ada Debu Gak Kaca Garis Gini Gak Boleh Ada Debu Segala Macem Itu Taka Cek Sendiri Plus Kalau Misal Di Jalan Dapet Siangnya Gitu Tawa Pengemudinya Mobil Aman Gak Jadi Setiap Kali Ada Apa Saya Langsung Tahu Kan Ada Yang Kru Tim Kayak Kalau Ada Bapa Bapaknya Jangan Dikasih Tahu Dulu Mereka Gak Bisa Kayak Gitu Karena Saya Langsung Ngeblong Ke Pengemudi Kok Berhenti Lama Berhentinya Tidak Di Tempat Yang Wajar Atau Di SPB Ini Ada Ya Yang Kedua Yang Paling Utama Adalah Bisa Terlibat Hal Yang Tidak Diinginkan Kecelakaan Misalnya Segala Macem Nah Itu Doa Saya Karena Gini Daun Jatuh Sudah Ditetapkan Duit Berarti Kalau Terlibat Kecelakaan Berarti Sudah Di Kuasa Tuhan Tapi Kalau Bisa Kita Wajib Menjaganya Untuk Menanggulangi Dengan Cara Jaga Jarak Segala Macem Kalau Mereka Masih Ala Rutin Satu Bulan Sekali Jalan Jalan Kemana Yop Pakai Ini Aku Lihat Bagaimana Cara Mereka Mengemudi Juga Kenapa Saya Bisa Ngomong Kayak Gitu Karena Saya Bisa Mengemudi Gitu Karena Saya Tutorial Mengemudi Mobil Saya Yang Ajarkan Kemudian Saya Penikmat Bis Jadi Saya Tahu Supiran Seng Enak Dan Saya Juga Kebetulan Bisa Mengemudi Jadi Saya Tahu Ini Pengemudi Kelasnya Bagaimana Jadi Dua Hal Itu Kekhawatiran Saya Yang Paling Besar Kalau Soal Rugi Soal Apa Tahu Bagi Saya Untuk Kekhawatiran Sudah Sekarang Salma Mau Minta Pendapat Mas Wahid Yang Bukan Pendapat Tapi Lebih Tepatnya Cerita Dari Mas Wahid Menurut Mas Wahid Sendiri Spesial Dari Bis Mas Wahid Dengan Bis Yang Lain Itu Apa Kalau Pertanyaan Seperti Itu Direman Jawabnya Mau Dijawab Nanti Dikira Gaya Sombong Segala Macem Ini Bis Tidak ada Istimewanya Kalau Dari Ski Produk Karena Banyak Yang Speknya Lebih Bagus Dari Ini Cuma Ini Bis Lahir Atas Apa Ya Kayak Semuanya Sudah Ada Yang Ngatur Dan Semuanya Berakhir Dengan Baik Yang Kedua Bis Ini Mendapat Perhatian 100% Perhatian Dari Owner Insyaallah Pasti Akan Berkesan Bagi Para Tamu Bis Ini Dikemudikan Oleh Pengemudi Yang Punya Jam Terbang Tinggi Punya Standar Kemampuan Atau Skill Driving Yang Mumpuni Sehingga Bisa Dijamin Semud Dan Lailan Itu Pasti Terjaga Bis Ini Saya Tidak Mau Para Crew Awak Kabin Tidak Memperhatikan Keselamatan Kayak Misalnya Kampas Tipis Harus Diganti Segala Macem Bis Saya Tidak Mau Ada Suara Kerket 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 Saat Jalan Jadi Detail Detail Seperti Itu Saya Perhatikan Walaupun Speknya Ya Memang Untuk Ini Kayak Ada Julukan Dari Pembuatnya Spek Mas Wahid Tapi Saya Tidak Mau Sesumber Bahwa Ini Loh Enggak Karena Banyak Yang Lebih Baik Dari Ini Tapi Walaupun Yang Dua Untuk Wisata Itu Tidak Terlalu Tua Walaupun Sudah Tua Katakanlah Tapi Kami Bisa Katakan Bahwa Ini Perawatannya Serius Udah Itu Yang Bisa Saya Bisa Ngomong Banyak Kalau Mas Wahid Sendiri Panutan PO Lain Pasti Kalau Menjalankan Sesuatu Ada Gambaran Ada Hal Yang Menjadi Panutan Kalau Mas Wahid Sendiri Panutan PO Bis Mana Dan Apa Yang Mas Wahid Suka Atau Mas Wahid Menjadi Pembelajaran Mas Wahid Untuk Itu Oke Kalau Bayangan Bayangan Saya Itu Saya Nge-create Ini Atas Dasar Inisiatif Saya Sendiri Cuma Kalau Ada Yang Sebagai Benchmarks Atau Yang Gak Panutan Sih Sebenarnya Bistu Kayak Apa Itu Saya Belajar Dari Beberapa Beberapa Orang Memang Kayak Kemarin Saya Main Ke White Horse Kenapa Dengan Dengan Liver Yang Sesederhana Itu Mohon Maaf Tripnya Selalu Keisi Dengan Dijual Dengan Harga Yang Tidak Murah Misalnya Dengan Armada Yang Mohon Maaf Semuanya Masih Single Glass Segala Macem Kenapa Laku Itu Yang Saya Pelajari Yang Kedua Saya Juga Belajar Dari Buat Belajar Kalau Panorama Memang Saya Belum Datang Tapi Panorama Juga Bisa Membuat Sesuatu Yang Sederhana Tapi Laku Ini Yang Susah Dari Udah Gak Usah Gak Usah Kita Rebutan Pasar Dengan Dengan Bis-bis Baru Yang SHD Kebetulan Memang Kita Punya X Tapi Kalau Dituruti Itu Enggak Akan Jadi Cario Pasar Sendiri Yang Sewanya Itu Bukan Karena Tahun Mudah Tapi Dapatnya Pelayanan Yang Ramah Pelayanan Yang Satus Persen Tulus Bahkan Ketika Tidak Dapat Tip Sekalipun Ini Susah Memang Memang Karena Di Jawa Tengah Di Semarang Bisnya Pasti Baru Baru Semua Ya Kan Yang Lama Itu Mesti Sudah Gak Kepakai Alhamdulillah Kami Dengan Tekad Seperti Itu Semuanya Tergantung Visi Sebenarnya Salma Kayak Saya Punya Visi Kayak Gini Tim Harus Mengikuti Visi Saya Visi Saya Walaupun Body HD Tingginya Beda Kayak 15 Senti Kalau Ada Itu X Extra Lebih Tinggi Cuma Selisih 15 Senti Tapi Jangan Sampai Kita Ciut Nyali Gara Unit Kita Tua Kenyatanya Selama 3 Bulan Berjalan Pandemi Banyak Yang Bilang Unit Kita Jalan Terus Iya Alhamdulillah Banyak Yang Bilang Wah Hikim Deni Koncone Artinya Bikin Takut Sebelah Sebelah Karena Karena Trip Kita Jalan Terus Itu Yang Berat Berat Kru Saya Minta Kamu Walaupun Kamu Tahu Nanti Tidak Dapat Tips Misalnya Ya kan Itu Bukan Yang Tabu Untuk Saya Ucapkan Tapi Kenyatanya Yang Saya Hadapi Itu Jadi Yang Penting Kalau Jadi Pemimpin Harus Punya Visi Dan Bisa Meminta Tim Yang Di bawah Untuk Mengikuti Visi Untuk Mas Sahid Sendiri Selama Berjalan Ini Sudah Berarti PO Ini Sudah Berjalan Berapa Bulan Januari Januari 02 Rilis Itu Berarti Bulan Ini Tuh Gak Tahu Deng Berarti Januari Februari Maret April Sudah Empat Bulan Sudah Empat Bulan Berjalan Sudah Lumayan Lama Jadi Untuk Harapan Kedepan Mas Wahid Untuk PO Ini Apa Saya Si Enggak Berniat Jadi Orang Kaya Enggak Sama Cuma Saya Berniat Kalau Bisa Saya Itu Sebagai Perantara Rezki Bagi Banyak Orang Nah Maka Dari Itu Kalau Ditanya Rencana Kedepan Ya Pasti Usaha Ini Menjadi Usaha Yang Bisa Untuk Perantara Rezki Bagi Banyak Orang Contoh Misalnya Semoga Ini Didengarkan Oleh Tuhan Doa-doa Kita Semuanya Kayak Misal Di Beberapa Tahun Kedepan Sudah Jadi 10 Unit Di Semarang Misalnya Kemudian Nanti Kalau Diberi Rezki Lagi Kita Tambah Tapi Ditempatkan Di Kota Lain Misalnya Pusat Kita Dirikan Yang Di Jawa Barat Misalnya Jadi Rencana Saya Seperti itu Akan Menggurita Hingga Impian Terbesarnya Adalah Bis saya Akan Ada Di mana-mana Di Seluruh Indonesia Dan Setiap Kali Saya Lewat Di Sebuah Jalan Minimalnya Sekali Saya Akan Papasan Dengan Bis saya Impiannya Seperti itu Planning Seperti itu Visinya Seperti itu Misinya Belum Entah Jalan Aja Yang Jelas Saya Selalu Gambarkan Di otak Saya Bahwa Suatu Saat Entah Tahun Berapa Saya Belum Tahu Ikut Tuhan Kan Maksudnya Ketika Saya Keluar Kemana Entah Nyari Apa Nyari Makan Nyari Apa Atau Ke Kota Mana Minimal Minimal Saya Papasan Dengan Unit Saya Amin Semoga Cepat Tercapai Dan Didengar Oleh Tuhan Amin Ya Allah Mas Mas Wahid Kan Manianya Banyak Pesan Dari Mas Wahid Untuk Mania Mania Di luar Sana Dan Youtuber Bis Yang Lainnya Seperti Salma Juga Dan Teman Teman Pesan Dari Mas Wahid Untuk Mereka Dan Kami Secara Umum Dulu Tidak Ada Yang Mudah Tapi Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Ya Kan Buktinya Dengan Tidak Punya Uang Kemudian Saya Meluncur Ketempat Itu Seminggu Dua Minggu Kedepan Di sini Bisa Tak Bawa Balik Yang Pertama Kalau Teman Teman Mania Biasanya Kan Itu Impian Terbesarnya Adalah Punya Unit Sendiri Iya Saya Doakan Tapi Perlu Dinyat Usaha Abis Ternyata Tidak Mudah Tanya Siapapun Yang Usaha Abis Usaha Paling Tricky Ini Variable Paling Banyak Variable Kecil Aja Kalau Kita Meleset Parfum Ini Bayangkan Parfum Segini Harganya Sekitar 12-16 Rp Dikali Jumlah Perbis Sementara Ini Akan Habis Maksimal Seminggu Dua Minggu Sampai Itu Sudah Berapa Cost Yang Keluar Setiap Kali Beli Itu Harus Kita Pikirkan Per Rp BBM Kita Jadi Nyalain Lah 10-15 Menit Hanya Untuk Manasin Mesin Kalau Apa Matiin Kalau Nggak Perlu Irit Kok Blah Blah Nggak Percaya Kalau Yang Namanya Solar Kebakar Itu Nggak Namanya Irit Kalau Nggak Kepakar Matiin Aja Udah Hal Seperti Itu Sepile Tapi Ini Variable Yang Nggak Mudah Kita Tangani Kemudian Bagi Para Content Creator Kalau Kalian Ngomong Ini Berat Saya Sudah Pernah Mengalaminya Bahkan Ketika Ngomong Di depan HP Masih Dianggap Orang Gila 2012 2013 Youtuber Itu Apa Sih Gitu Kan Saya Bekerja Di tempat Lain Supaya Punya Status Sama Jadi Saya Sebagai Guru Saya Masih Ngajar 2015 Ketika Sudah Yakin Youtuber Ini Prospektif Saya Baru Keluar Jadi Apalagi Sekarang Gitu Loh Youtuber Itu Kayak Kalau Mau Jadi Di KTP Mungkin Pekerjaannya Sudah Ditulis Youtuber Kedepannya Makanya Tetap Lakukan Tetap Lakukan Tapi Usahakan Yang Bermanfaat Manfaatnya Itu Banyak Bisa Jadi Hanya Menghibur Bisa Jadi Yang Memberikan Ilmu Saya Mengambil Yang Menghiburnya Sedikit Tapi Saya Selalu Pengen Video Saya Itu Didengarkan Dan Ada Manfaat Bagi Yang Nonton Sehingga Saya Dapat Aliran Amal Jariah Amin Ya Semuanya Gak ada Yang Mudah Tapi Gak ada Yang Gak Mungkin Jadi Semangat Semangat Juga Kalian Termasuk Aku Jadi Ini Sudah Last Question Tadi Yang Salma Tanyain Tapi Ini Sama Mas Wahid Kita Tetap Segmen Penting Gak Penting Jadi Jadi Ada Segmen Gak Penting Mas Segmen Ini Gini Jadi Salma Ngasih Satu Kata Atau Dua Kata Ya Kayak Ambil Satu Kalimat Tapi Dikit Gitu Nah Itu Nanti Kalau Sama Mengucapin Mas Wahid Mengucap Apa Yang Ada Di Fikiran Mas Wahid Aja Gitu Oke Kita Masuk Segmen Penting Gak Penting Oke Yang Pertama Anak Mbak Arep Anak Mbak Arep Itu Kayak Namanya Dia Payoneer Pembuka Jalan Jadi Dari Hadirnya Dia Muncullah Adik-adiknya Dengan Sangat Cepat Dan Sangat Mudah Oke Anak Kedua Anak Kedua Itu Sudah Saya Katakan Tadi Dia Ini Kayak Anugrah Dari Tuhan Real Semacam Kado Kayak Ini loh Ini loh Buat Kamu Gitu Jadi Sudah Seperti Yang Saya Inginkan Makanya Mobil Ini Tung Gak Boleh Dimodif Yang Aneh Oh Berarti Untuk Mobil Ini Jadi Gak Ada Strobo Gak Ada Pinklet Gak Ada Apa Sudah Inilah Yang Saya Inginkan Ini Rasanya Mas Wahid Disini Joknya Interiornya Kalau Kita Full Spek Ada Karpet Lampu Semuanya Merah Hitam Oke Ini Adalah Mas Wahid Gambaran Dari Keinginan Mas Wahid Anak Kedua Keluarga Keluarga Utama Istri Dan Anak Dia Adalah Pengapesan Saya Tanpa Mereka Saya Gak Berdaya Sama Sekali Ketika Mereka Keluar Dua Hari Saya Gak Mampu Hidup Serius Mbak Rita Saya Tadi Malam Katakan Kedia Kamu Itu Justru Fondasiku Kalau Kamu Oleng Kamu Bad Saya Akan Bad Mood Kalau Kamu Bahagia Saya Akan Bahagia Kalau Kamu Punya Target Mendingan Omongin Ke Saya Saya Yang Akan Melakukannya Untukmu Jadi Sebenarnya Target Target Dia Itu Kayak April Harus Punya Unit Baru Target Dia Makanya Di Postinganku Cari Di Mas Wai Itu Fotonya Apa April Ulang Tahun Rita Harus Ada Unit Ketiga Baru Itu Misalnya Ini kan Mudah Enggak Menikah Dengan Dia Ukuran Sepatu Lupa Yang Beli Sepatu Orang Lain Jadi Mas Tidak Tau Nanya Belum Bisa Beli Ini Nanya Aja Skania Skania Pernah Nyoba Tapi Belum Belum Pengen Karena Kalaupun Punya Itu Harga Jualnya Pasti Akan Setara Dengan Hino Mercy Tapi Kos Produksinya Lebih Tinggi Jadi Ngapain Lah Kalau Punya Hanya Untuk Gaya Gaya Dalam Taruk Kutip Nih Loh Bahagia Bahagia Aja Punya Boleh Tapi Harus Uangnya Banyak Tapi Kan Ini Gak Punya Uang Jadi Nanti Dulu Berarti Kata Mas Rian Emang Harus Ada Skania Gitu Kalau Mau Punya Bis Seberapa Seribu Seribu Amin Ya Allah Mania Mania Itu Motivator Motivator Saya Buat Kalian Seneng Tapi Menuntutnya Jangan Aneh Kayak Harus Ada Alkua Ngapain Sih Gitu Loh Kemudian Harus Ini Harus Tunggak Gak Saya Seneng Aja Kalau Mereka Itu Bikin Video Atau Foto Bisku Di Jalan Di Foto Mention Aku Saya Sangat Seneng Gak Mention Pun Akan Lebih Seneng Ketika Ketemu Di Explore IG Jadi Ketika Diklik Search Ada Bisku Siapa Tak Tak Lek Terus Mas Rian Mahendra Mas Rian Bisa Dibilang Saya Bukan Menggantungan Dia Juga Orang Yang Membuatku Berani Artinya Saya Percaya Kalau Ada Apa Dia Pasti Bantu Saya Salam Sehat Seluruh Selamat S Amin Semoga Salam Selamat Terima kasih Yang Mau Diganggu Waktunya Terus Sama Udah Dipulai Main Ke Garasinya Semoga Nanti Besok Bisa Main Dan Buat Kalian Semua Terima Kasih Sudah Menonton Channel Ini Jangan Terus Terus Tonton Channel Ini Jangan Lupa Juga Like Comment And Subscribe Channel Youtube Jangan Lupa Aktifkan Tombol Lonceng Kalian Biar Kalian Ketinggal Video Dari Kita And Share Ke Teman Kalian Juga Oke See you In Next Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terasai Di Terasai Terasai Terasai